Metro TV, knowledge to elevate. Direktur of Sales and Marketing Division PT MMKSI Osamu Iwaba, Presiden Komisaris PT Budi Berlian Motor Hardy Chandra, serta Direktur PT Budi Berlian Motor Hermanto Budiman. Dealer Mitsubishi khusus kendaraan penumpang Budi Berlian Motor di jalan Yosudarso ini mengusung layanan 3S yakni sales, service, dan spare part, serta telah disesuaikan dengan standar MMKSI. Indonesia opened new PC dealer Budi Berlian Motor Rampun as the third Mitsubishi Motors dealer in Rampun and the hundredth passenger car dealer in Indonesia. We will continue to expand the Mitsubishi Motors dealer network to reach our customers in a wide region of Indonesia and provide our services anywhere. It is our commitment to make Mitsubishi Motors brand as top of the main brand in Indonesia market by seeking customer obsession. Dalam kesempatan ini pula dilakukan penyerahan 3 unit kendaraan Mitsubishi Xpander dan Pajero Sport kepada 3 pelanggan pertama dealer Budi Berlian Motor Yosudarso. Untuk dapat diketahui, permintaan small MPV terbaru Mitsubishi Xpander di area Bandar Lampung telah mencapai 500 pesanan hingga bulan Oktober 2017. Dealer Budi Berlian Motor Lampung memiliki layanan penjualan yang lengkap dan nyaman, meliputi showroom, display car, sales counter, dan sales lounge. Dealer juga menyediakan fasilitas test drive untuk memberikan kesempatan bagi calon konsumen untuk merasakan langsung sensasi mengembudi kendaraan Mitsubishi. Area workshop dealer dilengkapi dengan 10 stall general service, 1 stall inspection line, dan 2 stall Mitsubishi quick pit, yaitu pelayanan servis ringan dengan waktu kurang dari 60 menit khusus kendaraan penumpang. Kedepannya, MMKSI akan terus mengembangkan lini penjualan dan purna jual demi memberikan layanan terbaik bagi konsumen, seiring dengan konsistensinya menggarap pasar kendaraan penumpang. Hadirnya dealer kedua Budi Berlian Motor di jalan Yosudarso ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi, seiring semakin meningkatnya tingkat perekonomian di kota Bandar Lampung. Sedapkan harimu dengan mie sedap, jelas terasa sedapnya. Dari Wings Food. Mulai harimu dengan rasa tak terkalahkan. Inovasi keunggulan rasa mie sedap goreng. Selalu mie sedap goreng, nikmatnya sedapkan harimu. Jelas terasa sedapnya. Dari Wings Food. Menuju headline news bersama Blackmore. Dipersembahkan oleh Blackmore. Jalani hari dengan semua kebaikan Blackmore's Fish Oil. Dari sumber alami omega-3, dari ikan laut dalam. Menjadikan Blackmore's Fish Oil, merek dipercaya. Blackmore's, partner for healthy life. Tubuh perlu serat 25 gram sehari. Makanya, minum jus yang banyak buahnya. Love Juice. Tinggi seratnya, banyak manfaatnya. Love Juice, penuhi kebutuhan serat harian kita. Love Juice. Love your health. Selamat malam. Mengaku pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu sore tadi adalah terkait tim penilai akhir atau TPA perubahan kepangkatan pejabat Eselon di Kementeriannya. Menteri Sosial Hovifah Indra Parawansa meninggalkan Istana Kepresidenan Jakarta setelah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pertemuan tertutup antara Mensos dan Presiden ini berlangsung sekitar 2 jam. Pembahasan terkait rencana keikut sertaannya dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur 2018 mendatang dengan Presiden Joko Widodo. Hovifah mengaku masih menunggu waktu. Terus rencana untuk ketemu Presiden ngomongin belakang apa Bu? Saya menunggulah kalau sudah dipanggil. Berarti belum ada pertemuan ya Bu? Kenapa? Berarti belum ada pertemuan sama Presiden soal itu? Dihitunglah minggu, Senin, Selasa hari ini, hari Rabu. Belum saya... Belum, belum, belum. Sudah-sudah. Suratnya, saya tidak bisa bilang rencana anytime saya dipanggil, saya siap. Ini TPA. Ayo, aku jangan telah. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengaku telah bertemu dengan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pada Selasa malam. Pada pertemuan itu, Gus Ipul menyampaikan sejumlah gagasannya. Menurut Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, PAN membuka komunikasi dengan semua pihak terkait dalam Pilgada Jawa Timur. PAN belum memiliki keputusan resmi apakah akan mundur atau tidak dari poros alternatif. Poros ini semula dibentuk bersama Gerindra dan PKS. Menurut Zulkifli, hingga saat ini ketiga partai belum menemukan kandidat gubernur yang bisa menyaingi bakal calon gubernur lainnya, yakni Gus Ipul dan Hofifa. Kemungkinan besar poros ini akan berubar jika tidak tercipta kesepakatan. Itu kan ada kesepakatan dengan gentleman agreement, Gerindra yang belum menentukan PKS dan PAN. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Gus Ipul, Ibu Hofifa, nanti dua hari ini kita akan bahas bersama bertiga. Jadi ada kemungkinan ke Bu Hofifa atau ke Gus Ipul? Ya bisa saja, kan nggak sendiri, nanti dibicarakan dulu. Berarti poros baru dengan Gerindra dan PKS? Baru mungkin saja, tapi sulit, nggak ada yang berat. Demikian Headline News. Headline News berikutnya akan hadir satu jam dari sekarang. Terima kasih, sampai jumpa. Jalani hari dengan semua kebaikan Black Mors Fish Oil. Dari sumber alami omega-3, dari ikan laut dalam. Menjadikan Black Mors Fish Oil, merek dipercaya. Black Mors, partner for healthy life. Tubuh perlu serat 25 gram sehari. Makanya, minum jus yang banyak buahnya. Love Juice, tinggi seratnya, banyak manfaatnya. Love Juice, penuhi kebutuhan serat harian kita. Love Juice, love your health. Ia seorang kepala negara. Selamatkan orangnya, menggelamkan kapalnya. Seorang ayah dan warga negara. Kami mengajak Anda mengenal lembaga kepresidenan dan sosok presiden Joko Widodo. Presiden's Corner, setiap Senin, jam 9 malam. Jalani hari dengan semua kebaikan Black Mors Fish Oil. Dari sumber alami omega-3, dari ikan laut dalam. Menjadikan Black Mors Fish Oil, merek dipercaya. Black Mors, partner for healthy life. Tubuh perlu serat 25 gram sehari. Makanya, minum jus yang banyak buahnya. Love Juice, tinggi seratnya, banyak manfaatnya. Love Juice, penuhi kebutuhan serat harian kita. Love Juice, love your health. Siapa yang Anda ingat jika mendengar kata hancur, game over atau bakpao? Mungkinkah orang ini adalah sutradara di balik drama Sang Papa? Nah, apakah dia seorang good advocate atau devil's advocate? Jawabannya ada di Q&A. Saya Andine Fendi. Jangan ragu bertanya, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Q&A malam ini. Frederick Yunadi berprofesi sebagai advokat sejak 1972. Selama puluhan tahun berkarir, ia kemudian mendirikan kantor pengacara Yunadi & Associates. Nama Frederick Yunadi mencuat setelah menangani kasus-kasus besar, salah satunya perkara kasus dugaan korupsi 10 mobile crane Pelindo 2. Kini namanya kembali santar diberitakan terkait pembelaannya terhadap tersangka kasus korupsi IKTP Setia Novanto. Pengacara kontroversial ini menjadi sorotan publik dan media lantaran berbagai pernyataan yang menggelitik terkait kecelakaan Setia Novanto seperti Bakpau dan Game Over. Bapak Frederick Yunadi, siapa yang tidak kenal? Pak Frederick, kuasa hukum yang menjadi seorang newsmaker bisa dikatakan dalam minggu ini. Terima kasih sudah datang bersama kami di Q&A, Pak Frederick. Terima kasih. Pak Frederick, waktu perjalanan ke sini, ngecek-ngecek tweet saya nggak gitu? Kira-kira saya mencemarkan nama baik atau apa, sehingga mau dilaporin gitu ke polisi? Saya nggak pernah buat tweet. Oh, nggak pernah buat tweet? Jadi kalau misalnya yang dilaporin, Bapak ada... Nggak pernah saya buka, nggak pernah saya lihat gitu. Oh gitu. Sosial media sekarang sudah saya jauhin. Jadi kalau ada berapa puluhan social media account yang dilaporkan, itu bukan Bapak sendiri yang menelusuri? Bukan, dari tim. Dari tim. Dan kemudian Bapak kalau ngeluarin statement-statement yang bisa dikatakan kontroversial itu tuh emang spontan? Atau memang sudah diukur gitu akan menyatakan seperti itu? Segala sesuatu itu pasti spontan. Pasti spontan ya, jadi memang impulsif. Ya tidak kontroversional karena itu dilihat dari kacamata mana ya. Jadi saya hanya melihat dari sudut kacamata saya gitu. Jadi ada pihak yang tidak senang, ada pihak yang merasa tidak benar. Ya hak-hak setiap masyarakat itu punya hak untuk mengkritik dan dikritik. Oke. Berbicara dari kacamata siapa, ada sembilan orang kacamata yang ada di sini. Itu bintang tamu kami pada malam hari ini. Tepuk tangannya dulu. Kayak saya ini salah gak kalau saya bikin begini? Dibikin lagu. Hati-hati kamu. Yang Bapak bayangkan itu bapaunya ukuran berapa sih Pak sebetulnya? Pak Frederik jujur ya mengatakan bahwa maha cur-cur-cur tadi gak lihat langsung beliau ini. Gak dipakai di kepala. Kepalanya sepi. Saya yakin ini yang lain-lain pasti akan nanya-nanya yang tajam. Kalau saya khusus membelah. Praduga bersalah. Enggak. Dan bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah ini dengan hal. Seorang pengecara yang profesional. Menjunjung tinggi hukum. Tapi di atas hukum. Karena dari Bapak Setia Novanto dengan paut yang listrik dan hancur-cur-cur-cur-curnya. Kemudian dinyatakan gagal ketika uji kepatutan dan kelayakan. Terima kasih teman-teman sudah hadir bersama kami di sini. Kalau kita lihat dari Pak Frederik ini kan pasti gak akan lupa. Terkait dengan statement-statement kontroversialnya. Tadi saya udah sebut beberapa. Ada soal game over, bak, pau dan segala macemnya. Siapa yang ingin bertanya duluan di sini? Silahkan Melisa. Saya duluan Pak. Silahkan. Saya Melisa sebagai ketua DPRP Dewan Perwakilan Rakyat Pendek. Saya punya pertanyaan. Makanya yang lainnya pada duduk ya biasanya. Saya duduk mau berdiri seolah sama aja Pak. Saya berdiri aja ya, gak apa-apa ya. Saya punya beberapa pertanyaan. Bapak jawabnya cepat-cepatkan ya Pak. Satu tambah satu? Satu tambah satu? Dua. Dua tambah dua? Empat. Empat tambah empat? Delapan. Delapan tambah delapan? 16. Pin ATM Bapak? Gak ada. Masih waras? Luar biasa. Masih waras? Oke. Good Advocate. Silahkan Pak Effendi. Ya kalau saya justru malam ini khusus hadir buat membela Bapak. Wah luar biasa. Saya yakin ini yang lain-lain pasti akan nanya-nanya yang tajam. Kalau saya khusus membela. Praduga bersalah. Enggak, enggak membela. Saya datang ke sini karena memang bagus. Enggak ingin menjadi pembela dari pembela. Bela dari pengacara. Misalnya tadi ya dipersoalkan oleh publik kata Bapak Pau. Saya pikir Bapak ini ada benarannya. Karena Bapak Pau itu ukurannya beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Contohnya Olga. Bapak Pau dalam dimsam kan kecil itu. Iya. Kecil. Kecil enggak besar. Terus ada kata-kata misalnya mobilnya hancur, cur, cur. Itu juga enggak mesti seperti itu. Misalnya orang bilang hatiku hancur mengenang di kau. Hatinya kan enggak hancur. Betul enggak? Juga kalimat bahwa Setia Novanto game over misalnya. Itu kan kalau dalam permainan game over. Lalu masukin koin main lagi. Betul enggak? Jadi Bapak benar? Bapak benar. Saya belain. Tapi pertanyaan saya ya kan. Itu Bapak tadi spontan kan bicara gitu ya? Sudah dinaikin bakal jatuhin. Enggak bukan. Pertanyaannya adalah habis bicara itu. Bapak analisis enggak akibatnya bagi Setia Novanto gitu. Atau kira-kira perasaan publik mendengarnya seperti apa? Apa yang saya bicarakan itu adalah spontan. Dan itu adalah kebiasaan. Saya asal Surabaya. Orang Surabaya kalau ngomong gede. Gedenya luar biasa. Ya kan? Muate. Mati-mati benar. Kan gitu kan? Jadi kalau kita ngomong masalahnya itu hancur-cur. Ya itu kan kalau kita orang Surabaya itu suatu hal yang sangat. Sini kalau ada orang Surabaya pasti tahu. Watak kita bicara itu hal yang sangat biasa. Dan tidak ada sesuatu yang surprise. Tapi mungkin bagi orang daerah lain ya mungkin menganggap kenapa begitu. Saya spontan mendapat laporan dari Ajudan. Kecelakaan mobilnya hancur katanya gitu. Bapak pinsan segera diselamatkan. Pertama mobil dibuang. Saya tinggal. Saya bilang enggak perlu diurusin. Saya bilang gitu kan. Orang harus diselamatkan terlebih dahulu cari rumah sakit terdekat. Nah wartawan tanya saya bagaimana keadaan. Menurut laporan dari Ajudan. Mobilnya hancur-cur. Menurut keterangan kan. Kacanya pecah. Orangnya luka. Pinsan. Saya hanya menceritakan apa yang saya dapat info pertama kali dari Ajudan. Jadi Bapak belum lihat tapi kondisinya kan? Oh tidak. Oh yang salah Ajudan. Tidak kalau Pak Setinov saya lihat. Saya tidak tahu hancur. Sampai hari ini pun saya tidak pernah lihat mobilnya. Oke tapi kalau kondisi Pak Setinov itu pada saat itu Bapak sudah lihat? Oh iya jelas. Yang Bapak bilang Bapak Pau itu jadi sudah lihat? Iya. Jadi dalam hal ini kalau Bapak Pau orang Surabaya itu misalkan gini kan. Gini. Kalau sekarang saya berantem. Saya hajar orang. Iya kan? Kepalanya benjut. Itu sebesar Bapak Pau. Oke Mbak Oka silahkan. Bapak Oka dulu. Saya agak penasaran sebetulnya karena seperti Bang Ege tadi bilang ada ukuran Bapak Pau yang beraneka ragam. Yang Bapak bayangkan itu Bapak Pau-nya ukuran berapa sih Pak sebetulnya? Iya Bapak Pau-nya lebih kecil dari mini Bapak Pau. Kalau kita ada mini-mini siomai. Ini mini karena memang kepalanya itu benjut. Itu kan masih kelihatannya semacam seginilah. Jadi ini kan Pak mau mini. Ini akhirnya menjadi sesuatu sindiran. Orang menganggap itu sesuatu hal yang bagi saya, saya nggak pernah pikirin kan. Saya menceritakan menurut versi saya. Tapi tadi menjawab pertanyaan dari Bang Fendi. Akibatnya bagi. Akibatnya, dampaknya terhadap klien Anda. Terus dengan statement-statement ini seperti apa? Karena menurut saya, saya udah bicarakan yang terbaik menurut versi saya. Jadi ada yang merasa tersinggung, ada yang merasa tidak senang, ada yang memuji, ya kan. Ada dalam hal ini dibuat contoh. Banyak sekali. Oh yang punya restoran dimsum ya Pak. Sini. Silahkan Bang Valentino. Iya, saya melihat ada sedikit persamaan antara saya dengan Pak Fredrika. Bagaimana persamaannya? Ini spesialis menciptakan kata-kata yang viral. Jukret! Bukan. Saya kan umpan terobosan, umpan membelah lautan. Umpan yang nggak pakai ngeliat namanya umpan cuek. Tendangan-tendangan yang memang bisa membelah jiwa, kan begitu. Tapi itu saya udah siapin dulu Pak. Mungkin bedanya saya orang Sumatera. Jadi saya ukur dulu. Karena abis itu saya takut. Saya takut akibatnya pembulian ini kadang lebih kejam daripada pengkhianatan. Saya nggak ngerti ngomong apa tuh barusan. Tapi poinnya Pak, pada saat akhirnya secara spontan menurut Bapak tadi keluar. Apakah ini juga ada hubungannya dengan karena kejadian ini sepertinya membawa kejanggalan di hadapan publik Pak. Dan sehingga membuat keretakan dalam perahara keretakan rumah tangga daripada Bapak klien yang di Bapak Belak. Sehingga jika terjadi itu, maka akan fokus ke sana. Apakah ini ada pengalian isu dengan Bapak mengatakan Bapak Paut yang listrik. Mungkin terinspirasi dari komentator bola itu Pak. Mungkin. Jadi ada. Mungkin. Intinya ada pengalahan isu atau tidak. Betul sekali Mbak Adini. Ada pengalahan isu atau tidak Pak? Sama sekali tidak ada. Jadi saya orangnya itu suka to the point. Saya kalau marah, kalau perlu saya marah sampai fisik. Kalau saya marah, marah pakai mulut. Tapi saya tidak pernah dendam sama orang. Jadi saya bicara, saya sudah pertimbangkan efeknya. Efeknya dalam hal ini saya cerita apa adanya. Kan ternyata kan sudah dibuktikan. Dinyatakan sah. Sebagaimana itu adalah kecelakaan. Bukan rekayasa oleh kepolisian dan publik Indonesia. Jadi tiada orang bisa memberikan suatu statement atau penilaian. Kecuali adalah pihak yang berwajib. Sehingga saya merasa puas. Karena ya buktinya memang betul. Kalau memang rekayasa, silahkan. Yuk proses kan. Karena yang dalam hal ini yang jadi kecelakaan itu kan klien saya. Bukan saya. Oke. Bicara saya ke Bang Abdul Kohar. Silahkan Bang. Pak, tadi kan misalnya saya tidak pikir dampaknya apa dan seterusnya. Perkara berbeda antara kata orang dan yang kenyataannya. Saya juga tidak pikir kan. Bapak bilang seperti itu. Berkaitan dengan implikasi. Berarti kalau ada orang yang berpendapat begini. Berarti Pak Frederick ini sudah terbiasa ngibul. Dalam tanda kutip ya. Ngibul mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Sehingga apa yang dikatakan tentang set nof pun juga bukan sebenarnya. Nah, kalau seperti itu gimana? Warna-warna baru yang tahan lama, intense, matte, dan terasa lembut. Warnamu, warnai dunia. Warna-warna exclusive matte lip cream. Kini hadir dalam warna dan formula baru. Pak, hujannya kenapa kesini semua? Tenang. Karena ada Elastex. Elastex Waterproof. Cat lapis antibocor dengan kelenturan maksimal. Pak, jangan hujan dulu. Kau beli Elastex. Pada pandangan pertama, emang udah... Paling in love. Desainnya keren banget. Fresh, lebih plong. Rasanya enak banget. Badan berasa jauh lebih enteng. Jadi ketulusannya sampai sekarang. Itu karena Le Mineral berbeda. Sumber airnya dari pegunungan terpilih, sehingga kandungan mineralnya baik bagi tubuh kita. Satu-satunya yang keras sebelum dibuka dan disegel untuk cegah pemalsuan. Aiii! Hmm, kayak ada manis-manisnya. Air mineral, jelas Le Mineral. Kualitas adalah prioritas kami. Produk dalam negeri yang telah memiliki sertifikat green label dirancang dengan inovasi dan teknologi terkini. Komponen yang lengkap, ringan, dan kuat, serta mudah dipasang, menjadikan Aplus Gipsum solusi kebutuhan plafon dan dinding rumah Anda. Kami turut membangun negeri. Aplus, hebat! Jangan sampai rambutmu cepat benua. Patah, lontok, tanda rambut benua. Serastol, shampoo dengan DG Serum Hair Fall Treatment. DG Serum, melindungi dan meremajakan fiber rambut. Sofora Root, kuatkan akar rambut. Rambut kuat, seterusnya. Serastol Hair Fall Treatment. Shampoo dengan DG Serum. Shampoo biasa. Next. Mah, papa mahnya kambung. Aduh, kembung beri dan mua. Ingat Polisilan, bekerja cepat atasi sakit mah dan kembung. Polisilan, segar di mulut, nyaman di perut. Polisilan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dasar SCHBT, mau beli seti malah dapat pencet. Ia seorang kepala negara. Selamatkan orangnya, menggelamkan kapalnya. Tekas. Seorang ayah dan warga negara. Kami mengajak Anda mengenal lembaga kepresidenan dan sosok presiden Joko Widodo. Presiden's Corner. Setiap Senin, jam 9 malam. Kualitas adalah prioritas kami. Produk dalam negeri yang dirancang dengan inovasi dan teknologi terkini. menjadikan APLUS Gipsum solusi kebutuhan plafon dan dinding rumah Anda. Kami turut membangun negeri. APLUS, hebat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk seorang pilih ini. Ini semua kulakukan untuk Papa. Ku dampingi Papa hadapi KPK hingga entah bagaimana ku akan bersuara. Tiang listrik hancurkan segala rencana. Untung si Papa tak sampai Amnesia. Juru bicara, Juru-juru bicara, sang Papa. Juru bicara, aku juru bicara, sang Papa. Juru bicara, aku juru bicara, dengan segala cara, dengan segala cara, Denjolan bapau membuat kacau Cibiran hanya seperti burung berkicau Tiang listrik bikin berisik Kalau game over jangan baper Jadi sang pembelah mereka-reka kata Gelibang harta hal yang biasa Jadi sang pembelah mereka-reka kata Gelibang harta hal yang biasa Berkaitan dengan implikasi Berarti kalau ada orang yang berpendapat begini Berarti Pak Frederick ini sudah terbiasa Ngibul dalam tanda kutip ya Ngibul mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya Sehingga apa yang dikatakan tentang Setnov pun Juga bukan sebenarnya Nah kalau seperti itu gimana Pak? Kalau menurut saya Kalau orang yang menilai sangibul Ya berarti kan dia harus intropeksi Dia harus bisa membuktikan di mana sangibul Karena apa yang saya katakan Ternyata kan semuanya benar Dan ada satu hal Saya harus membuktikan pada masyarakat Kita berpegang teguh Hukum adalah panglima di publik Indonesia Tiada seorang pun Tiada suatu namanya lembaga Yang bisa mengesampingkan hukum yang berlaku Dan harus saya ingatkan kepada masyarakat Indonesia berlaku namanya hukum positif Hukum gak bisa ditapsirkan Hukum itu berecakan hitam atas putih Oke Itu yang saya inginkan Baik Saya ke Pak Akyat Pak Akyat tadi sudah menganalisa Apakah yang dikatakan ini semuanya benar? Ya saya ingin bertanya tadi Ini Pak Frederick jujur ya Mengatakan bahwa Mahacur-cur-cur tadi Gak lihat langsung beliau ini Jadi bukan fakta Katanya ajudan Apa begitu ya Pak ya? Oh betul Oh iyalah jadi yang saya penting beliau jujur Bahwa itu adalah kata-katanya Bukan beliau sendiri Betul Kecuali yang Bapau Kalau Bapau Bapak sendiri ya Oh karena mereka tanya Bagaimana sih Pak bengkaknya seberapa Ya seberapa ya? Ya semacam Bapau lah saya bilang Se-Bapau nya ya Pak? Ya Karena kalau misalnya alas Bapau nya kan Dia seperti remah-rema yang tidak ada artinya di dunia ini kan? Iya Oke silahkan Oke baik Sebetulnya kalau saya melihat bahwa Apa yang terjadi selama ini Membuat publik itu Saya gak lihat marah ya Saya justru merasa terhibur gitu Jadi banyak publik yang terhibur sebetulnya Pak Dengan drama-drama yang terjadi Yang saya sayangkan Pak Itu kan banyak meme yang lucu-lucu Pak Itu sebenarnya menghibur masyarakat Nah tapi saya dengar begitu Yang buat meme itu dituntut Saya agak sedih juga Pak Mungkin saya boleh nanya Pak Kenapa dituntut? Pertama Terus kedua Menurut Profetik Itu perbincangan mengenai Bapak Setia Novanto Dengan Bapak Pau dan tiang listriknya Itu mencapai 260 ribu lebih Dituntut semua? Apa mau dituntut semua? Itu milahnya gimana Pak? Nah kira-kira itu pertanyaan saya Belum lagi wartawan ya? Iya belum lagi wartawan Kalau ada wartawan yang beramin menulis Setnaf tersangka Akan saya perkarakan Oke Oke silahkan dijawab dulu Oke jadi begini ya Dalam hal ini Saya itu tidak mau Rakyat itu nanti Terbawa arus menjadi teroris Kenapa saya mengatakan demikian Kalau Anda sudah mulai Melakukan menghakimin seseorang Tanpa melalui prosedur yang sebenarnya Apa bedanya dengan ISIS? Kalau sekarang Apakah contoh seorang ini kan Ayah saya Udah al-mahum saya minta maaf dulu Sebelumnya sama ada beliau Misalkan digambar Kepalanya jadi ganti kepala anjing Lagi cium Marah gak saya digituin Pak? Marah banget saya Itu penghinaan Kalau sekarang rakyat Merasa sesuatu yang tidak senang Silahkanlah Kritik sesuai dengan jalur yang benar Tapi kita tadi soal pembuatan memem loh Pak Ini maksudnya lucu-lucuan aja Untuk menghilur begitu Makanya Dari 300 sekian memen yang kita ketemukan Kita akan selektif dari saya Dari tim saya selektif 32 Yang mengandung unsur Kata-kata penghinaan Itu yang kita laporkan Dari 32 Setelah sekian 300 lebih diseleksi Sama penyidik 69 Dari 69 ini 9 ditetapkan tersangka Karena itu membuatkan Memberikan pelajaran Badi rakyat Kalau gak senang Mengkritik Bukan cara dengan menghina Tapi tadi dari media juga mengkritik Tapi juga dilaporkan Dari tim Bapak Diancam Diancam Saya cuma mengatakan Kalau media Banyak media namanya Bodrek Yang beritanya udah gak masuk akal Yang memang lah Dia itu beredarnya mungkin sangat limitif ya Tapi kalau sesuatu berita Brodrek Kalau dimasukkan ke media sosial Sampai 100 kali Dia di Google akan di paling atas Otomatis orang akan baca Saya tahu Ini ada cyber war kan Ada perang-perang Dalam hal ini sosial media Menggunakan dengan orang-orang Menyewa orang-orang Dengan membuat sedemikian rupa Ya kan itu saya tahu Tapi bagi saya Saya hanya ingin memberikan Suatu pendidikan pada masyarakat Hormatin hukum Hukum itu adalah panglima Jangan main hakim sendiri Tapi Pak Pak itu yang jarum suntik anak Itu memes atau beneran Pak? Bapak udah lihat belum Pak? Yang kemarin dipakai Jarum bayi itu loh Pak Yang warna Infus Infus Infusnya Itu bagian dari meme Atau memang bener pakai jarum infus anak-anak itu Pak? Jadi gini Yang mengatakan Jarum infus itu anak-anak Ya kan Saya yang bayarin deh matanya Supaya diperiksa di sana Pasti matanya gagal lihat Jadi itu fakta Kalau itu bukan Itu penghinaan terhadap dokter yang pernah Matanya nih Matanya gak lihat Mata saya ke Mbak Olga terus Saya bertanya tapi Jangan sampai saya juga di lapor ini Tadi Pak Fredrik bilang Dari awal sampaikan Memberi pendidikan politik Pendidikan hukum kepada masyarakat Karena hukum itu adalah panglima Kemudian Tadi juga disampaikan Semua secara spontanitas Ya kalau memang pernyataan spontanitas Wajarlah kalau pernyataan itu Kemudian tidak punya argomanya yang kuat Tapi yang saya mau sampaikan disini Yang Pak Fredrik bela ini adalah Pemimpin lembaga tertinggi negara Siap betul Itu yang Bapak harus ingat Pendidikan politiknya di mana Yang Bapak bela ini Ini di atas hukum itu ada etika Dan disitu semua dilanggar etika Menurut Bapak sebagai orang Yang tadi berkomitmen untuk membela Menegakkan hukum Merasa ada hal yang mengganggu Profesi Bapak dalam pembelaan ini Cuhat Cuhat Karena gini Nanti maksudnya Bukan DPR dibilang Wih DPR sekarang Dipimpin oleh tersangka Kan tidak semua DPR terengsek Masih ada orang yang baik Cuhat itu Silahkan tanggap Begini Saya memberikan pendidikan hukum Karena saya berani membongkar Sesuatu hukum yang diabaikan Atau sengaja diabaikan Contoh Saya bersikeras Menyatakan Dan saya sudah dikuatkan oleh Makam Konstitusi Bahwa anggota DPR Ketika dipanggil oleh instansi Manapun Wajib minta izin dari Presiden Karena Undang-Undang Dasar 45 Pasar 20A Sudah menyatakan Anggota Dewan Memiliki hak Bertanya Mengawasin Dan imunitas Dipertajam Dalam pasal 80H Undang-Undang MD3 80F Sorry Mohon maaf Itu menyatakan Imunitas itu dimiliki Seluruh anggota Dewan Dipertajam lagi Kepada Pasal 224 Ayat 1 Sampai ayat 5 Itu bagaimana Imunitas terhadap Anggota Dimanakah Ketika Apakah Anggota Dewan itu Adalah imunitas Seperti dia Waktu menjalankan tugas Baik di dalam gedung Maupun di luar gedung Karena anggota Dewan itu Tidak mungkin hanya Ngomong di dalam gedung Dia datang ke daerah Dia akan ketemu masyarakat Dia bicara itu kan Sebagai anggota Dewan Dia harus diberikan Hak istimewa imunitas Namun Hak imunitas ini Kan sekarang Dikesampingkan oleh KPK Yang ini Saya yang berani bongkar Orang tanya Kenapa Pengacara dulu Tidak membongkar Saya bilang kan Setiap orang punya Sudut pandang yang berbeda Saya bilang Saya ganteng Mungkin Mbak bilang Saya jelek Ya kan Karena saya botak Kan karena begitu kan Itu beda Tapi saya berani Dalam hal ini Membuka Menegakkan hukum Oke Kita tadi berbicara Soal sentimen negatif Yang terjadi di masyarakat Coba kita lihat Ini yang berhasil Kami kumpulkan Dari Twitter Terkait Silahkan Frederick Yunadi Ngapain sibuk Memantau SN Setia Novanto Dunia sudah Dunia sudah tahu Tingkah SN Memang pantas Jadi bahan tertawan Karena ulanya sendiri Ini kan penghinaan Ini penghinaan Sudah 100% 100% penghinaan Penilaian dengan penghinaan Itu bedanya apa Pak Jadi gini Kalau menilai Ini kan sudah Memberikan fonis Ingat Kita ini adalah Peraduga tak bersalah Sebelum dijatuhin palu Diketok palu Maksudnya Sorry bukan jatuhin palu Ketok palu oleh hakim Pidana lagi Pak Diketok palu Dan mempunyai Kekuatan hukum tetap Seseorang Harus dianggap Dia itu tidak bersalah Oke Jadi bedanya tipis sekali Sudah pantas memberikan fonis Bersalah Atau mengkritisi Memang pantas jadi banter Karena ulanya sendiri SN memang tidak punya harga diri Dan pantas dihargain sebagai pejabat Berarti kan dia sudah memfonis Yang bisa menilai bahasa ini Adalah bahasa penghinaan Atau tidak ada ahli bahasa Seperti apa yang kita laporkan Sebelumnya kita sudah minta Pendapat ahli bahasa Pendapat untuk komunikasi Sosial media Setelah itu lengkap Baru kita bikin LP Jadi kita bukan hanya datang Pak saya dihina enggak Mungkin karena Pak Fredrik ini Enggak ngeliat Kids zaman now ya Karena kalau Pak Fredrik main Sosial media Pak Yang kayak begitu-begitu Mah ringan Pak Kang Diki Chandra itu Wah Hatersnya Itu mah diketawain doang Pak Bener enggak Kang Diki Bener Saya sempat tanya ke anak saya Anak saya sempat protes Pak Saya mukanya saya Bawahnya perempuan Pak Gara-gara saya mundur Bukan Pengecut dan segala macem Saya bilang Papa enggak mau nanggapin Kenapa Mereka rakyat biasa Ini adalah resiko saya Sebagai public figure Kalau kamu enggak mau seperti itu Enggak bisa jadi public figure Ada konsepnya Bukan Masalahnya ini Kan kita perlu Deba argumentasi kan Pak Berargumentasi itu Menunjukkan bahwa Yang enggak benar Dia atau saya Dan saya memang Profesi saya kan Argumentasi dengan Hati-hati Ini makanya saya melang Betul banget Ini saya melang Ini ada apa sih Dari tadi baru kali ini Diberikan dulu ini Pak Boleh tanya enggak Pak Bapak mengucapkan nama Bapak itu Friedrich Friedrich Yunadi Oh enggak saya pikir Friedrich Ritz itu Kaya kan Pertanyaan saya penting Kenapa Bapak ini Sampai marah Mempertahankan itu Boleh nanya enggak Pak Itu dari Pak Setia Novanto Dapatnya besar enggak Pak ya Enggak Boleh nanya enggak Kan kita pengen tau aja Iya kalau misalnya Supaya enak Jawabnya gini Dapatnya dari Pak Setia Novanto Kecil Sedang Besar Atau besar sekali Jadi gini Kalau Saya membela Kebetulan saya banyak membela Kasus orang-orang besar Ya kan Rata-rata Itu boleh dikala Ada yang nol Ya Ada yang Sangat kecil Ada yang Sangat besar Di bawah tarif saya Bisa beli Bapau lah ya Pak Ya kalau Bapau Insya Allah masih mampu Yang mana ya Kalau yang ini yang mana Pak Yang sangat besar tadi Ini Kalau sangat besar Mungkin nanti saya Traktir situ Untuk ke Eropa Baik Kita akan kembali lagi Masih banyak hal-hal Yang dianggap kontroversial Seperti misalnya Memelaporkan KPK Ke pengadilan internasional Katanya ini Dari Pak Fredrik Apakah sudah melaporkan Atau belum Seperti apa Nanti kita akan jawab Setelah jeda pariwara Berikut ini Pada pandangan pertama Emang udah Polini in love Desainnya keren banget Fresh Lebih plong Rasanya enak banget Badan berasa jauh Lebih enteng Jadi keterusan deh Sampai sekarang Itu karena Le mineral berbeda Sumber airnya Dari pegunungan terpilih Sehingga kandungan mineralnya Baik bagi tubuh kita Satu-satunya yang keras Sebelum dibuka Dan disegel Untuk cegah pemalsuan Hmm Kayak ada manis-manisnya Air mineral Jelas le mineral Ini ceritaku Dulu aku menjalani hidup di sebuah kota Yang membuatku merasa renta Dan jauh dari orang tercinta Hingga aku membuatku merasa Hingga aku memutuskan Meninggalkan kota itu Aku pindah Kemekarta Kota yang melahirkan kembali Diriku yang sesungguhnya Mengembalikan keseimbangan hidup Antara keluarga Dan kesuksesan karir Kota dengan sejuta harapan baru Kota yang mengubah Masa kelamku Menjadi lebih cerah Mulai kembali hidup baru Di Mekarta Trivago memudahkan Anda Membandingkan harga Dari lebih 700 ribu hotel Berulang kali saya mengatakan Tapi Apa artinya untuk Anda? Artinya Anda bisa menghemat 15% Atau lebih dengan memesan hotel di Trivago Daripada Anda menerima satu harga saja Dan membuang waktu berjam-jam Mencari di situs lain Trivago membandingkan harga Dari ratusan situs Untuk menghemat waktu dan uang Beginilah cara Trivago Memberikan Anda hotel yang ideal Untuk harga yang terbaik Hotel Trivago Kualitas adalah prioritas kami Produk dalam negeri yang dirancang Dengan inovasi dan teknologi terkini Menjadikan Aplus Gipsum Solusi kebutuhan plafon Dan dinding rumah Anda Kami turut membangun negeri Aplus Hebat Jangan sampai rambutmu cepat benua Helium Pak Hujan Kenapa kesini semua? Tenang Kan ada elastex Elastex waterproof Cat lapis antibocor Dengan kelenturan maksimal Pak Jangan hujan dulu Pembeli elastex Depa Pandayan Hotel Bandung Mempersembahkan pesta peringatan Tahun 2018 Bohemian Night Dreamcatcher Serunei Dengan paket kamar Mulai dari 1.650.000 rupiah Per kamar Nikmati Sajian makan malam yang lezat Sambil menikmati Hiburan pentas musim Dengan tema Boho Festival Di tepi kolam renang Kualitas adalah prioritas kami Produk dalam negeri yang dirancang Dengan inovasi dan teknologi terkini Menjadikan Aplus Gipsum Solusi kebutuhan plafon Dan dinding rumah Anda Kami turut membangun negeri Aplus Hebat Kerap membela orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi Siapa sangka ternyata Frederick Yunadi ini pernah mendaftar sebagai calon komisioner Di lembaga anti rasuah KPK Nah setelah lolos dari seleksi makala dan mengikuti psikotest Langkah Frederick harus terhenti Karena gagal lolos ke tahap uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR Waktu itu sempat mau masuk KPK Tapi kok sekarang mau melaporkan KPK pengadilan internasional Karena kan profesi saya kan avokat Saya daftar waktu itu masuk ke KPK karena saya melihat kinerja KPK yang jilid pertama kan cukup bagus Jadi waktu kedua kebetulan yang masuk itu kan satu tim sama saya Pak Busro kan gitu kan Saya lihat termasuk dengan BW itu semua kan satu tim sama saya Jadi menurut Bapak sekarang ini tidak sebagusnya dulu begitu? Ya menurut saya jauh sekali Jauh sekali Mas Kohar silahkan Ya Pak itu Bapak mau melaporkan KPK ke HAM internasional Kan HAM internasional itu tidak mengurusi seperti itu Pak Yang bilang siapa? Yang diurusikan Tribunal kan kejahatan kemanusiaan Nah menanggapi itu gimana? Ya itu kan ada yang berpikir gitu kan Jadi saya tahu sendiri apa yang kita bisa laporkan pada HAM internasional HAM internasional itu adalah seseorang kalau merasa dirinya dia niaya Atau diperlakukan tidak adil yang melanggar HAM ICCPR Dia itu bisa melaporkan Dalam hal ini bagaimana melaporkan Bagaimana perkembangannya Kan kita adalah strategi yang kita lakukan Saya kan cuma bilang kan Wartawan waktu itu menanya kepada saya Pak dengan adanya penangkapan penahanan yang dilakukan Pak Kipkan Saya bilang upaya apa lagi yang Bapak mau lakukan Saya bilang apa ya Saya rasa sudah kesulitan saya mencari suatu way out Kalau di Indonesia ini dengan sistem super power Yang mengesampingkan daripada undang-undang yang berlaku Saya bilang ya satu-satu jalannya saya laporkan HAM internasional Oke Dan kalau soal bisa enggak itu silahkan Anda menilai kan gitu kan Saya menjalankan kan gitu kan Ya silahkan Pak Parian silahkan Pak Saya menikmati dialog ini Pak Karena saya sudah di kuliah hukum ya Tapi yang saya kagum dengan Bapak ini Pak Bapak ini gelarnya itu dokter, SH, LLM, MBA, PhD Boleh enggak diceritakan itu sekolahnya di mana Saya rasa saya enggak pernah pakai gelar-gelar begitu panjang ya Gelar saya itu hanya gelar apa yang saya punya Ya kan Saya adalah dokter hukum Ya kan Saya dalam hal ini ada SH serjana hukum Saya dulu asal saya ini Pak Asal dari adalah pengusaha Otomatis saya harus dalam hal ini Menguasai namanya manajemen Dalam bisnis administration Saya ngambil MBA Kemudian saya ambil dalam hukum S2 LLM Karena itu kan di gelar dari luar negeri bukan dari sini Jadi yang pasang-pasang gelar ini Saya rasa orang itu mungkin harus sebaiknya sekolah lagi lah Harusnya berterima kasih ya Pak Enggak pakai ngambil kuliah dapat gelar Pak Ngarik banyak komunitas kan ada komunitas ya Kampus Pak ya Kami juga pengen tanya juga sih Ini kan seorang dokter itu pasti analisisnya kuat lah Kami juga menerima Bapak membuat analisis sangat kuat Nah pertanyaan kami adalah satu Kalau Bapak menangani kasus IKTP Pak ya Sebenarnya itu kebijakannya yang koruptif Atau kebijakan yang baik tapi dikorupsi Pak Saya beritahukan aja ya IKTP itu tidak ada kerugian negara Yang menyatakan ada kerugian adalah Seorang mantan pegawai BPKP yang pernah tugas di KPK Jadi secara hukum itu sebetulnya kasus ini tidak ada korupsi Kalau nyambung enggak ini Saya ini sebetulnya sampai bagian itu masih membela Membela lagi Tapi kemudian saya mulai mikir Itu tetangga saya, teman-teman yang antri di berbagai provinsi Belum dapat IKTP itu ya Itu karena apa Pak kira-kira Oke saya kasih tau begini kan IKTP itu Itu enggak ada kaitannya dengan kasus itu Oh itu Yang ngomong begitu itu tidak mengerti masalah materi Iya Pak saya memang enggak ngerti Pak Oke masalahnya gini kan IKTP itu diprogram misalkan Misalkan contoh ya Dengan 150 juta penduduk Yang layak atau yang wajib memilih IKTP Tapi jangan lupa dong Indonesia ini kita negara yang hebat Hebatnya apa Pak Kita hebat penambahan penduduknya luar biasa Coba dalam waktu 10 tahun Kita dari 210 juta sekarang 250 juta Nah kalau setiap tahun Misalkan Pak 2 juta atau 5 juta orang menginjak umur 17 Kan membutuhkan 2 juta atau 5 juta Setuju Tapi kalau yang bagian itu Bapak yang enggak ngerti Karena ternyata Yang belum dapat IKTP itu Bukan orang yang baru masuk 17 Ada yang sudah 30 40 Itu juga belum dapat terlayani Dan bukan di plosok ya Eh KTP Saya kemana-mana masih bawa kertas selembar gede gitu loh Pak Nah ini kan sudah lewat 17 Pak Udah calon Oke Oke kita move on Kita move on dulu dari kasus ini Karena kita harus fokus dengan Frederik KPK Pak Tadi Sorry saya melanjutkan ya Soal KPK tadi Bapak kan pernah mendaftar KPK Kemudian dinyatakan gagal Ketika uji kepatutan dan kelayakan Nah apakah Bapak tadi juga mengatakan Bahwa Pak Frederik Tidak ada dendam Tetapi kok Dilihat-lihat banyak Ada persepsi ya Di luar yang mengatakan bahwa Ini Pak Frederik ini Beberapa kali menyerang-menyerang KPK Seperti dalam tanda kutip Meneror Padahal KPK kan juga bekerja dengan bukti Pak Setidaknya 2 alat bukti Pak Apakah mungkin KPK ngawur Apa maksudnya Pak saya ada sakit hati begitu Ya gini saya kasih Sakit hati begitu Pak Sakit hati Ya Pak Silahkan Pak Memang masih ada sakit hati Jadi begini ya Saya Waktu saya daftar di KPK Ya kan Saya Dalam ujian tertulis saya kan Menurut informasi Dari Menteri Menteri Ya yang waktu itu Yang Menteri Kumham Saya dinilai Luar biasa Saya gagalnya Karena apa Jawaban saya Karena saya sangat keras Jadi sampai Penguji-penguji bilang Bapak apa gak takut Bapak ngambil sikap begitu Apa itu Pak Ya saya gak perlu jelaskan Itu karena Bapaknya materi ujian Bukan Pak Pao lah ya Yang jelas saya terlalu keras Jadi semua bilang Bapak sekarang aja Sudah menunjukkan Begini keras sifatnya Mana berani kita memilih Dia bilang mohon maaf Oh gak apa-apa Nah sekarang Menanyakan Saya tanya Hak sebagai seorang warga negara Termasuk klien kami Meskipun beliau itu adalah Ketua Dewan Apakah dia tidak punya hak melapor Kalau sekarang Saya melaporkan seseorang Apakah itu ancaman Itulah hak konstitusi loh Jangan kita dikebiri Yang dilaporkan Kalau kebakaran jenggot Berarti kan dia gak beres Kenapa dia ketakutan Tanya-tanya nih Pak Frederick Kan Bapak spontan orangnya ya Oh ini nanti saya laporkan Saya adukan Itu Bapak yang mau melaporkan Yang mengadukan Atau Pak Setihan Novanto Karena kan saya sebagai kuasa hukum Ada gak surat kuasa khusus untuk itu Ada jelas dong Masa gak ada Ya Lengkap semua kita punya Bapak kan belum ketemu dengan Pak Setnov Apanya Baru di saat Ada Respon Bapak Kan Bapak belum ketemu dari Pak Setnov Sebelum saya mewakilin Untuk bicara Kan saya tidak ada kuasa Tidak mungkin saya wakilin Iya lah Itu kan kuasa untuk pembelaan Dimana Oh bukan Saya maksudkan tadi Untuk melaporkan Mengadukan orang ini Ya saya gini Ke mahkamah internasional Ada surat kuasa gak? Dalam surat kuasa saya Saya kasih tau Diktum yang saya cantumkan Surat kuasa Mengambil segala langkah hukum Yang terbaik Ya kan Yang dipandang terbaik Guna melindungi Kepentingan pemberi kuasa Dalam arti Seluas-luasnya Tanpa sesuatu yang dikecualikan Pak Itu adalah Diktum dari urusan Surat kuasa saya Oke Baik silahkan Pak 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 Rudin Mau menambahkan Silahkan Pak 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 Rudin Nah Bagian itu justru yang saya mau kritik Pak Fredrik Bela Panofanto Sebagai wakil rakyat Itu beda dengan orang biasa Jadi kalau rakyat Mengkritisi Panofanto Memberi kritik yang negatif sekali Pun sebenarnya tidak perlu dibela Karena konsekuensi Sebagai wakil rakyat Jadi ada hal-hal tertentu Yang memang tidak boleh dibela Kalau perbuatan saya Yang membuat sakit hati rakyat Atau menyakiti publik Saya harus terima kritikannya Di situ Pak Fredrik Ambil langkah menurut saya Yang keliru Konsekuensi sebagai seorang Anggota Dewan Yang harus terima kritikan Mil Gimana waktu jalan-jalan ke Thailand Seru banget Kita jalan ke banyak tempat Belanja Kotanya Cantik banget Asik ya Kita naik gunung Naiknya tinggi Banget Puncak loh Beneran sampai puncak Gak capek Beneran Kan minum High Logo Gak capek seharian High Logo Rawain aja Ayo aja Kualitas adalah prioritas kami Produk dalam negeri yang dirancang Dengan inovasi dan teknologi terkini Menjadikan Aplus Gipsum Solusi kebutuhan plafon Dan dinding rumah Anda Kami turut membangun negeri Aplus Hebat Wardah Exclusive Matte Lip Cream Warna-warna baru yang tahan lama Intense Matte Dan terasa lembut Warnamu Warnai dunia Wardah Exclusive Matte Lip Cream Kini hadir dalam warna dan formula baru Pada pandangan pertama Emang udah Polini in love Desainnya keren banget Fresh Lebih plong Rasanya enak banget Badan berasa jauh lebih enteng Jadi kita harus sampai sekarang Itu karena Le mineral berbeda Sumber airnya dari pegunungan terpilih Sehingga kandungan mineralnya Baik bagi tubuh kita Satu-satunya yang keras Sebelum dibuka Dan disegel Untuk cegah pemalsuan Hmm Kayak ada manis-manisnya Air mineral Jelas Le mineral Jangan sampai rambutmu Cepat menua Patah Rontok Tanda rambut menua Serastol Shampoo dengan DJ E Serum Hairfall Treatment DJ E Serum Melindungi Dan meremajakan fiber rambut Sofora Root Kuatkan akar rambut Rambut kuat Seterusnya Serastol Hairfall Treatment Shampoo dengan DJ E Serum Shampoo biasa Next Aduh Aduh Mahnya tambuh Ini Minum Polisilen Sakit Mah bisa datang kapan saja Ingat Polisilen Solusi sakit mah dan kembung yang bekerja cepat Polisilen Cepat atasi sakit mah Segar di mulut Nyaman di perut Inikah Inikah cinta Oh inikah cinta Terasa bahagia Soap cinta Dengan dirinya Inikah nama Skrip Tortilla Dari jagung asli Real Tortilla Renyak segitiganya Skrip-krip Tortilla Segitiganya Bikin cinta Pada pandangan pertama Emang udah Paling in love Desainnya keren banget Fresh Lebih plong Rasanya enak banget Badan berasa jauh lebih enteng Jadi keterusan deh Sampai sekarang Itu karena Le Mineral berbeda Sumber airnya Dari pegunungan terpilih Sehingga kandungan mineralnya Baik bagi tubuh kita Satu-satunya yang keras Sebelum dibuka Dan disegel Untuk cegah pemalsuan Kayak ada manis-manisnya Air mineral Jelas Le Mineral Untuk mencerahkan kulitmu Satu saja tak cukup Gunakan Wardah Lightening Day Cream Dan Night Cream Di pagi dan malam hari Seven Active White Complex Dan Skin Lightening Systemnya Lemut dan halal Untuk kulitmu Wardah Lightening Day Cream Dan Night Cream Ia seorang kepala negara Selamatkan orangnya Penggelamkan kapalnya Tekas Seorang ayah Dan warga negara Kami mengajak Anda Mengenal lembaga kepresidenan Dan sosok presiden Joko Widodo Presiden's Corner Setiap Senin Jam 9 malam Kualitas adalah prioritas kami Produk dalam negeri Yang dirancang Dengan inovasi Dan teknologi terkini Menjadikan Aplos Gipsum Solusi kebutuhan plafon Dan dinding rumah Anda Kami turut membangun negeri Aplos Hebat Kata data tentang Fredrik Yunadi Dari 107 media Total artikel yang memberitakan Tentang Fredrik Yunadi Sebanyak 2.357 Lima topik populer Di antaranya adalah Tentang penetapan tersangka Setia Novanto Penggeledahan rumah Setia Novanto Kecelakaan Setia Novanto Penahanan Setia Novanto Dan Pra-peradilan Setia Novanto Dan untuk sentimen pemberitaannya Sebanyak 43% Negatif Kalau buahnya sama Kang Diki Tadi misalnya kan Penisiko pejabat publik Kalau mau kritik Kan ada MKD Silahkan sesuai dengan jalur Tetapi kalau sekarang kritik Di depan umum Itu sudah merupakan Kategori penghinaan Saya mengkritik seseorang Misalkan kesampean Ya Pak ya Sampain saya kritik Saya boleh Datang kesampean Saya tulis ke atasan MKD Bahwa Oh Bapak ini Anggota DPR Nomor sekian ya Karena tidak benar I1 sampai 10 Misalkan Mohon maaf loh Ini contoh loh ya Jangan dipasuk dalam hati loh Pak ya Ya kan gitu kan Tetapi Saya masukkan ke tweet Saya masukkan ke Facebook Terus saya menjelek-jelekkan Di sana Pak Itu sudah termasuk Kategori penghinaan Jadi kalau kritik Pak Senov Maupun semua Anggota DPR Pak Saya nggak terlalu banyak Kenal anggota DPR Gitu Pak Tapi mereka itu terbuka Kalau nggak senang hati Datang ketemu saya Minta waktu Ya kan Kalau memang merasa Nggak benar KMKD Kan gitu kan Jangan dalam hal ini Mengkritik Tetapi sudah menghujat Atau memberikan Sesuatu penilaian Pak Pak Freddy juga harus Melihat konteknya Adegan terjadi kemarin Itu seluruh berita asing Dibuat jadi mainan Dan akhirnya Pak Novanto Dalam keadaan sakit KPK bawa ke sana Berarti kan Yang terjadi Katanya ada benturan Di listrik dan segala Tidak terjadi kan Benturan di listrik Jadi wajar Kalau kemudian Rakyat memberi kritik Seperti begitu Atau boleh dibalik nggak Sekarang ya Tadi kan Katanya gagal Dalam Pemilihan KPK Jangan gagal Keberhasilan yang tertunda Ini saya belain loh Pak ya Nah Misalnya sekarang Supaya tidak diadukan Ke mahkamah internasional Misalnya lah Karena saya bela nih Bapak jadi pimpinan KPK Misalnya Lalu menghadapi Kasus Novanto ini Ya kan Itu Kalau Bapak yang jadi Pimpinan KPK Itu nanti kurang lebih Novanto akan diapakan Saya jawab ya Menarik kan Pak Menarik kan Seru Seru Saya tidak akan Mau menjadi pimpinan KPK Meskipun sekarang Pak Saya dikasih kesempatan Untuk ujian lagi Dan saya mungkin Bisa dinilaikan lolos Saya tidak akan mau Karena apa Pak Pertama Saya sudah melihat KPK itu Pak Bukan tergantung Komisionernya Pak Tapi Tapi KPK tergantung Daripada Namanya Ikatan pegawai Dalam KPK Itu mereka punya Kekuatan Membuat Lima komisioner Tidak berdaya Contohnya Pak Ini serius Serius 100% Ya kan Risikonya juga serius Pak NB Pak ya Dalam hal ini Sudah dapat SP2 Begitu didatengin Dengan ultimatum Dicabut SPnya Terlalu dikendalikan Oleh bawah Mereka selalu bilang Penyidik itu independen Kan gitu kan Pak Saya tidak sependapat Jadi Pak Freddy Apakah itu sama Jangan sama dengan katanya Ajudan tadi Pak Oh bukan 100% Pak Freddy Bapak melihat sendiri Memverifikasi sendiri Ini bukan orang ketiga Informasi dari orang ketiga Enggak ya Pak Ini Bapak sudah tahu Ini A1 Informasi diperima Pasti Pak 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 Ini saya Ini sosial media saya Penuh Pak Jadi saya harus Mewakili Apa pertanyaan dari sosial media Saya ya Saya wakil Sosial media Katanya Untuk menangani Setia Novanto ini Pak Yang kita hormati bersama-sama Dan sedang ada benjolan itu Katanya Sudah cukup Lumayan buat Jalan-jalan ke Eropa Pak Nah informasi lagi dari yang lain Katanya Bapak Kalau ke Eropa ini Suka juga Dengan motor dan mobil Motor besar Dan juga mobil-mobil mewah Juga balik ke sini tuh Pak Minimal Banyak barang-barang mahal Dan lain sebagainya Itu semua karena V pengacara Atau Memang dulu jadi pengusaha Pak Itu Saya lihat jamnya juga dari tadi Pak Itu kilauannya Itu Diamond itu Diamond itu Shine bright like a diamond Betul Emang Pak Fredrik Suka barang-barang mewah Saya penggemar barang mewah Ya Dan saya punya kemampuan Memiliki barang mewah Dari orang tua Saya ditinggalin warisan sangat besar Kan gitu kan Pak Sehingga Saya hidup itu Cukup menikmatin Meskipun banyak orang bilang Keluarga saya udah bilang Pak kenapa gak pensiun aja Pak Pak Katanya gitu kan Udah lebih dari cukup Santai aja Saya bilang Saya tetap ingin Membuktikan hukum itu adalah Panglima Kan gitu Nah Kalau sekarang Kehidupan saya itu kan Pribadi saya Saya Penggemar motor besar Berapa banyak Pak Punya motor besar Sorry Moto aja Dengan aja Karena saya juga lagi Ikut touring Pak Siapa tuh Saya ikut diajak Kan jadi sponsor Segala macem kan lumayan Itu ciri-ciri orang yang gak punya Iya Saya pelain Pak Pak Punya berapa Pak Motor besar Pak Saya dari HOK HDCI juga Iya Dia mau minjem Pak Kan gitu Jadi saya juga penggemar Mobil sport Berarti motor ada delapan ya Pak Tapi ya Motor ada delapan Pak Bapak mau ngangkat anak lagi gak Saya bersedia Anaknya putri Miss Indonesia loh Iya Bapak kan papanya putri Indonesia Atau Miss Indonesia itu kan Pak Betul Oh betul Mobil sport Pak Iya Saya mobil sport itu banyak Mobil saya semua mobil cukup Iya karena Berbuat orang Kenapa sih Kok mobilnya setiap tahun ganti Saya bilang saya hubi dong Saya kalau suatu hari Saya dipanggil Oleh yang maha kuasa Saya kan tidak membawa apa-apa Saya lahir juga tidak membawa apa-apa Kalau saya tidak menikmatin sekarang Apa Siapa yang mau menikmatin Oke Jadi artinya Artinya Bapak punya I like Bapak ditinggalin warisan yang besar Dan menghasilkan Sesuatu yang besar juga Menjadi pengacara Begitu artinya memang hidup Bapak Mewah Begitu disini ya sekarang ini Ya Mewah itu dalam kategori apa Kalau kategori pada bos-bos yang besar Saya tidak ada apa-apanya Mereka Kalau di Singapura Traktir saya minum Pak Satu sloki itu Pak Bisa harganya berapa Satu slok minuman segini aja Harganya bisa 200 juta Saya bilang mentanya aja Kasih saya Saya aja minumnya gak tega Gitu kan Pak Tapi bagi mereka Gak ada artinya 200 juta Saya sih masih jauh Tambah dari mereka Saya sangat suka dengan Bapak Kata-kata menikmati Pak Pertanyaan saya adalah Selama Bapak mendamping Pak Novanto Pak ya Apa yang Bapak nikmati ini Pak Proses ini Pak Yang saya nikmatin di Tirol Saya tidur sehari 2 jam Kemudian banyak wartawan menyerang saya Yang pro dan kontra Kalau saya keluar dari manapun Saya dikeroyok sama wartawan ratusan Saya gak usah jalan Saya didorong jalan sendiri Sedap Pak Sekarang kan pengacaranya Pak Senov Ada lagi Pak Otto Iya Rekan saya lama Kenapa? Apakah Pak Senov ada yang kurang puas Dengan pembelaan Bapak sebelumnya? Beliau tidak ada ikut Tempur apapun Saya menarik beliau Pertama Beliau itu saya anggap Pakar dalam hukum pidana Masalah soal Jessica Yang begitu sulit pun Dia berani belah Tapi kalah Tapi kalah Oh iya gak masalah Pak Menang kalah itu Bukan tolak ukur Pak Tetapi menegakkan kebenaran Itu yang kita cari Pak Baik Mau nanya aja Belain lagi? Enggak Ini penting Ini Singkat aja Bang Iya mau minta Ada gak rahasia-rahasia Di antara Bapak dengan Novanto Ini khusus buat disini aja Pak Gak kami sampaikan kemana-mana Maksudnya apakah hubungannya Lebih dari sekedar pengacara dan klien Tapi juga temen deket Rahasia sama Pak Novanto Hanya satu Beliau minta Tegakkan kebenaran Udah bukan rahasia lagi dong Dengan kita berarti disini Iya Meskipun saya jadi korban Tapi kebenaran tidak bisa kita lepas Saya jadi korban Yang listrik ya Pak Baik Temu tangannya dulu Sebelum kita kasih ke panelis Panelis disini punya emoticon disitu Saya pertanyaannya cuma satu Apakah Anda mau Meng-hire Bapak Frederik Sebagai kuasa hukum Anda Ada iya dan tidak Ada ragu-ragu silahkan Oke Kita mulai dari Kang Diki dulu Kang Diki kenapa memilih iya Supaya terlalu motivasi Untuk cari duit lebih banyak Karena saya yakin pasti mahal Amin Oke silahkan Kalau saya gimana ya Mobilnya udah lebih banyak Lebih bagus lagi Pakai motor gede lagi Gimana bayarnya Pak Akyar Nanti saya takut Banyak orang yang dilaporkan Oleh Pak Frederik Kalau jadi kuasa saya Iya Jadi penuh nanti penjara Sekarang aja udah melimpah ruah Baik Oke Pak Mas Rian Silahkan Mas Rian Mas Rian silahkan Pak Frederik ini jenis ini Banyak akal Dan dia tahu betul detail Jadi kadang-kadang Karena kita gak tahu detail Maka kita sering kalah Mungkin saya kalau ada masalah Saya ke Pak Frederik Terima kasih Baik Pak Kohar Ragu-ragu Saya geragu-ragu Kenapa Karena ada beberapa Pernyataannya yang Kadang begini Adang A Kadang B Saya takutnya nanti Akan lebih banyak Perbedaan antara Fakta Dan pura-pura Oke Jurnalis itu soalnya Silahkan Pak Kamarudin Saya Menghargai ya Pak Frederik membela kebenaran Tapi saya lebih menghargai etika Baik Terima kasih Pak Kamarudin Bang Effendi Iya Ijo ini maksudnya Nasib pengacaranya pasti bagus Nasib lainnya pasti parah Silahkan Melisa Oh kalau saya yes banget Karena menurut saya Pak Frederik Kumisnya lebat Ganteng Terima kasih Silahkan Saya setuju Karena dulu saya 3 tahun Jadi advokat Cita-cita saya bisa Menikmati hidup Seperti Pak Frederik Tapi saya gak laku-laku Begitu saya melihat beliau disini Membela yang berat Begini aja Beliau tetap tenang Dan tetap datang ke acara Q&A ini Apalagi kalau membela-bela yang lain Tentu saja akan memilih Terima kasih Itulah tadi Narasumber kita Mas Frederik Tepuk tangannya juga Untuk para panelis kita Ya itulah tadi Q&A Jangan ragu bertanya Karena setiap pertanyaan Selalu ada jawaban Sampai jumpa minggu depan Terima kasih Pak Frederik Terima kasih telah menonton Metro TV Knowledge to Elevate Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton